Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya teman-teman Kali ini saya akan unboxing sekaligus tes sesuatu ini teman-teman Monggo disimak teman-teman Mungkin suatu saat berguna bagi teman-teman semua Oke teman-teman, langsung kita operasi saja Dan kita lucuti untuk pembungkusnya Oke, ini adalah digital clamp multimeter teman-teman Atau bahasa kerennya, ia adalah tang amper Dan tang amper atau clamp meter ini Merupakan alat ukur yang dibuat untuk mengukur Besarnya arus listrik pada sebuah penghantar listrik Dan tanpa perlu kontak langsung dengan penghantar listrik tersebut Oke teman-teman, langsung kita buka saja teman-teman Untuk harganya tang amper ini saya dapatkan dengan harga 75.000 rupiah Sangat murah meriah Dan untuk serinya Yang jelas ini dari Cina teman-teman ya Ini tang amper digital KT87 series Oke teman-teman, langsung kita sobek-sobek dulu teman-teman Untuk plastik pembungkusnya Dan untuk paket penjualannya Baterai sudah include di dalamnya teman-teman Baterai A2 Sebagai power Oke kita masukkan dulu untuk baterainya Yang letaknya di belakang tang amper ini Oke seperti itu Untuk memasukkannya kita harus perhatikan dulu Untuk kutub negatif dan positifnya teman-teman Sudah petunjuknya di dalamnya Negatif dapat negatif Positif dapat positif Kita pasangkan dulu teman-teman Setelah selesai baterai terpasang Jangan lupa kita tes dulu teman-teman Kita tes apakah bisa on Setelah bisa on Kita tutup menggunakan covernya Lalu di-bout Di dalam paket penjualannya Tang amper ini juga disertakan Dua buah probe teman-teman Probe warna hitam dan probe warna merah Untuk yang hitam kita masukkan ke kom dan yang merah sebelahnya teman-teman Oke yang nantinya tang amper ini bisa berfungsi sebagai multitester digital Yang tentunya sebagaimana multitester bisa berfungsi untuk mengukur tegangan Mengukur resistansi dan untuk mengukur dioda teman-teman Seberapa akuratnya tang amper ini mengukur sebuah tegangan atau mengukur sebuah resistansi Nanti kita praktekkan teman-teman Kita cari perbandingan tang amper yang lebih joss tentunya Sebagaimana umumnya sebuah tang amper teman-teman Selektornya atau menunya cuma seperti itu teman-teman Ada pengukuran amper rentang 400 amper Ada pengukuran rentang 200 amper Ada pengukuran resistansi rentang 200k Dan ada pengukuran untuk dioda Untuk ukurannya sendiri Tang amper ini tergolong yang tipe yang kecil teman-temannya Karena ada yang lebih besar lagi Untuk mengukur amper-ampere yang agak besar Dan bagi teman-teman yang ingin membeli tang amper cepat ini Nanti link akan saya kasih di deskripsi teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita tes tang amper murah ini teman-teman Kita bandingkan dengan tang amper merek Koiritsu Yang harganya berkali-kali lipat teman-teman Oke kita lihat perbedaannya teman-teman Ini akan saya coba untuk mengukur sebuah amper Di motor 3 fasa teman-teman Ini sekarang salah satu fasanya Kita ukur dengan tang amper yang berbeda Oke apakah ada selisih diantara keduanya Kalau dia bagus Seharusnya tidak ada bedanya teman-teman Sekarang teman-teman perhatikan Ada selisih teman-teman Untuk tang Koiritsu 7,7 dan tang KT87N 7,2 Sehingga ada selisih sekitar 0,5 Atau setengah amper Untuk selanjutnya kita coba ukur tegangan teman-teman Oke kita arahkan probe di 600 volt Seperti itu teman-teman Lalu kita jantulkan saja di kabel teman-teman Agar terlihat Oke lalu kita cari dulu yang fasa teman-teman Setelah itu probe warna merah kita masukkan ke fasa Dan yang hitam Kita masukkan ke netral Akan terlihat teman-teman Dengan tegangan 228 Saya kira cukup bagus teman-teman Seperti itu tegangan disini Oke lanjut teman-teman Saya sudah siapkan resistor 220 1K dan 10K Nanti kita ukur menggunakan tang amper itu Dan sebagai perbandingan Saya menggunakan multitaser digital Merek aneng teman-teman Apakah sama? Kita lihat teman-teman Oke ini sebagai perbandingannya Untuk yang pertama Untuk tang ampernya Selektor kita arahkan ke 200K Untuk mengkur resistansi Dan untuk multitaser aneng Kita menggunakan mode auto saja Untuk yang pertama Kita ukur menggunakan tang amper Dengan resistansi 220 Dan di layar Terlihat 0,2 Berarti cocok teman-teman Dan untuk yang aneng Dia menunjuk 2,1,8 Oke berarti cocok teman-teman ya Oke selanjutnya Untuk yang resistansi 1K Kita ukur menggunakan tang amper teman-teman Dia menunjuk 0,9 Dan untuk yang aneng Berapa ini teman-teman Bentar teman-teman Dia menunjuk 0,9,8 Berarti sama teman-teman Karena ada toleransinya Oke selanjutnya Untuk yang 1K Tang amper akan menunjuk 9,8 Oke sekali lagi Ada toleransinya Dan untuk yang aneng Dia menunjuk 9,8 Berarti fix sama teman-teman ya Oke untuk pengukuran resistansi Oke untuk ini Untuk kesimpulan dari semua Percobaan kita tadi Kalau menurut Feksi saya teman-teman Untuk pengukuran arus Memang ada perbedaan Sekitar setengah amper Tapi saya kira Wajar teman-teman Mengingat perbedaan harga Yang sangat jauh Dengan tang Kowirjo Berkali-kali lipat teman-teman Oke Untuk pengukuran resistansi Cukup baik teman-teman Dan untuk pengukuran Voltase Sama Saya kira Jika Nilai Saya akan Nilai ini 8 Oke teman-teman Mungkin Seperti itu Yang bisa saya sharekan Untuk kesempatan kali ini Teman-teman Semoga ini Bermanfaat Dan Penambah wawasan Tentang Alat-alat kelistrikan Bagi teman-teman Semua Terima kasih View-nya selama ini Teman-teman Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.